Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengunjungi proyek underpass kentungan Sleman, Yogyakarta. Anggota Dewan tersebut ingin memastikan terkait keselamatan kerja di proyek tersebut. Hal ini bersesuaian dengan telah disahkannya Undang-Undang Usaha Jasa Konstruksi atau UJK yang dibuat untuk melindungi keselamatan masyarakat. Anggota DPR RI itu juga meminta agar para kontraktor atau pekerja konstruksi dapat melaksanakan pekerjaan yang aman dan tidak membahayakan lingkungan. Apabila gagal dan mengakibatkan kecelakaan berat, maka sangat dimungkinkan akan disertifikasi ulang dan bahkan ditutup perusahaannya. Minta kepada teman-teman di balai jalan agar para kontraktor atau pekerja konstruksi itu memperhatikan betul karena kalau mereka gagal melaksanakan pekerjaan yang aman kemudian tidak membahayakan lingkungannya, maka mereka bisa disertifikasi ulang. Yang disertifikasi bukan hanya perusahaannya, tetapi tenaga-tenaga aklinya harus disertifikasi ulang. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Ahmad Cahyadi mengungkapkan, sebagai antisipasi agar peristiwa kecelakaan di underpass kentungan tidak terjadi kembali, pihaknya telah memperlakukan satu jalur yang lebih jauh dari galian proyek, termasuk memberikan pengamanan. Selain itu, memasang sejumlah rambu agar kendaraan berat dilarang melintas. Kita masih telah sedikit saja, tapi tidak, insya Allah kita bisa bekerja dan bisa-bisa selesai sampai di sejumlah 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 di sejumlah. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, AY News melaporkan.